Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mendapat kunjungan spesial dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa hadir langsung ke bumi tambun bungai. Orang nomor satu di Jawa Timur membawa misi dagang dan investasi. Kedatangan Gubernur Jawa Timur disambut Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Haji Edi Pratowo mewakili Gubernur Kalimantan Tengah Haji Sugianto Sabran. Pada kesempatan ini, masing-masing provinsi juga menggelar stand untuk memperlihatkan produk-produk unggulan. Tidak lupa, ada juga penampilan fashion show, peragaan batik dari Jawa Timur dan benang bintik khas Kalteng. Pada akhir pertemuan, Gubernur Jawa Timur beserta Wakil Gubernur Kalimantan Tengah menandatangani kesepakatan bersama. Dilanjutkan masing-masing Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD serta pelaku usaha. Wakil Gubernur Kalimantan Tengah menyampaikan, baru Provinsi Jawa Timur inilah yang menggelar misi dagang bersama Provinsi Kalimantan Tengah. Untuk itu, dia berharap jalinan kerjasama dapat memberi manfaat baik bagi kedua belah pihak. Hal senada juga dikatakan oleh Gubernur Jawa Timur, Kofifa Indar Parawansa, yang mengharapkan kerjasama makin produktif. Nanti saya berharap bahwa kunjungan dari Kalimantan Tengah ke Jawa Timur akan segera bisa dilaksanakan di Bintaladuk, sehingga sesuatu yang bisa meningkatkan produktif kita di antara kedua belah pihak segini, bisa kita lakukan tidak hanya sekedar di bidang ekonomi, tapi juga peningkatan kontas sumber daya manusia. Ada hal yang saya ingin update, tadi malam Ketua Pak Gubernur Jawa Timur menyampaikan bahwa ada keinginan untuk bisa menambah penerbangan dari Surabaya ke Palangkaraya, Surabaya. Itu sudah dapat satu tambahan pesawat, City Lane yang kemarin sudah berhenti, insya Allah versi Januari, yang Belanda, Palangkaraya insya Allah sudah akan berhenti, kemudian lainnya akan tambah satu penerbangan. Nah untuk Palangkaraya malam, ini akan dilakukan bisa setenggali dari sisi ekonomi dari sisi. Jadi penumpang dari sini ke sana, penumpang dari sana ke sini, sisi ekonomi yang ini akan dilakukan kembali ke orang lain. Tapi ya Palangkaraya, Surabaya, insya Allah, sudah akan bertambah, lain tambah satu flight dan setiling. Pertama 1 Januari juga akan terbang Palangkaraya, Surabaya. Dari Palangkaraya, Gilang Rahmawati. Kalteng TV Sampai jumpa di video selanjutnya.